Hasil otopsi Jailin bikin shock. Dokter ungkap kondisi bayi, usai ditinggal Crystal Candelario sendirian. Kisah pilu bayi mungil Jailin Candelario yang harus meregang nyawa usai ditinggal sendirian oleh ibunya tanpa makan dan minum selama 10 hari. Jailin merupakan putri dari Crystal Candelario, seorang ibu yang tegak pergi berlibur dengan meninggalkan anak berusia 16 bulan sendirian di rumah. Naasnya ketika Crystal Candelario pulang ke rumah, ia sudah mendapati Jailin sudah tak bernyawa. Dilansir kilat.com dari akun Instagram adpembasmi.kehaluan.real pada Selasa 26 Maret 2024. Jaksa kasus kematian Jailin nampak sedih saat berbicara terkait kematian bayi lucu itu. Jaksa bahkan tak habis pikir dengan kelakuan ibu Jailin yang tegak meninggalkan putrinya selama berhari-hari tanpa makan dan minum. Padahal menurutnya, Crystal masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Jailin, yakni dengan meminta bantuan orang lain untuk menjaga putrinya saat Crystal berlibur. Selain itu, menurut Jaksa, Crystal juga bisa mengajak Jailin pergi berlibur bersama-sama. Selanjutnya, Jaksa menuturkan hasil otopsi Jailin berdasarkan pemeriksaan dokter forensik. Terungkap bahwa tubuh Jailin mengalami hal yang cukup mengerikan ketika ditemukan. Dokter forensik berkata bahwa tubuh Jailin mengalami rigor mortis saat ditemukan, ujarnya. Yang artinya, ia meninggal tak lama sebelum kau pulang, tambah sang Jaksa. Lebih lanjut, Jaksa nampak turut merasa sedih dengan kejadian yang dialami bayi sekecil Jailin saat orang tuanya asik berlibur. Coba bayangkan, meskipun menderita, bayi mungil itu bertahan menunggu seseorang menyelamatkannya. Tegasnya, diketahui ruangan Jailin kehilangan nyawa ditemukan sejumlah urin dan kotoran. Bahkan di tangan, kaki, dan mulut bayi mungil tersebut juga terdapat banyak kotoran. Terima kasih telah menonton!